Intro Auto Wombers, kalau Anda sedang berada di suatu kejuaraan balap, maka Anda tentu tak akan asing dengan profesi yang satu ini. Yes, hadirnya race komentator di sirkuit balap, membuat balapan menjadi semakin menarik dan juga meriah untuk disaksikan. Tak terkecuali di ajang One Pricks Indonesia Motor Pricks Championship. Sosok pria yang sudah malang melintang sebagai race komentator balap ini, setiap menemani para penonton yang hadir di sirkuit pada setiap seri One Pricks. So, berikut liputannya. Sama-sama rakyat kejadian balap, 50 rakyat, teman-teman suci, teman-teman masih melaju dengan kencang. Sementara kita tunggu kekuatan pembalap-pembalap lainnya yang melintasi darah tinguan terakhir dan tampaknya mereka mengular cepat sekali. Yes, 95, 0. Suara khas laki-laki asal Purwokerto ini menggemal ke seluruh penjuru sirkuit Gelora Bung Tomo saat balapan seri terakhir One Pricks dilangsungkan di Surabaya. Ya, dari pengarah suara, setiap penonton yang hadir di sirkuit memperoleh gambaran tentang jalannya balapan di lintasan balap. Pria bernama Orin Sugawa ini adalah seorang komentator balap atau race komentator. Ia bertugas memberikan komentar atau informasi seputar balapan yang sedang berlangsung. Tak hanya itu, suara Orin juga ikut menambah semarak suasana di sirkuit balap. Bertugas selaku race komentator ini merupakan satu tugas berat ya karena harus berbicara terus setiap race baik dari free practice kemudian qualifying practice serta pada saat yang ditunggu-tunggu yakni saat race. Jadi tidak hanya monoton saya mengomentari tentang jalannya balap saya juga harus bisa berinteraksi dengan audien yang ada di lapangan. Orin Sugawa mengawali karir sebagai komentator balap sejak tahun 1999. Awalnya ia adalah seorang pembawa acara. Orin pertama kali bertugas sebagai pemandu acara balap pada ajang balapan gas track antar kampung. Sejak saat itu Orin malang melintang menjalani profesi barunya. Sejumlah kejuaraan balap tingkat nasional di tanah air pernah ditangani oleh pria berusia 40 tahun tersebut. Hingga akhirnya ia dipercaya untuk memandu balap di ajang One Prix. Saya harus mengenal kotak yang akan saya kunjungi kemudian karakter-karakter balap yang akan saya temui pembalap-pembalap yang akan bertemu dengan kami itu ada di situ saya persiapannya sampai ke situ. Saya juga harus mengatur ritme juga, ngomongnya, nafasnya. Dan juga ketika saya ada jeda waktu untuk istirahat, saya main musik. 20 tahun sudah profesi sebagai komentator balap telah dijalani oleh Orin Sugawa. Suka dan duka pengalaman sebagai seorang pemandu acara balap telah banyak ia rasakan. Suka dukanya banyak sekali, kadang salah sebut. Salah sebut itu kan kadang dari entry-nya mereka komplain dan sebagainya itu sudah biasa. Oh sebenarnya jalan-jalan dikasih duit, jalan-jalan kota ke kota, kemudian dibiayai kan enak. Siapa aja mau lah ya jalan-jalan terus.